Nama saya Susanto, usia 34 tahun. Saya didiagnosanya itu aritmia, PVC. Awalnya sih emang enggak kerasa ya, kenanya aritmia. Bulan lalu, kisaran pertengahan April, itu saya ngerasa dada saya agak berdebar. Berdebarnya lumayan kenceng, dan saya kan emang awalnya ada gerd ya, ada gerd, ada asam lambung. Jadi saya coba periksa ke dokter penyakit dalam di Pontianak. Dan ternyata kan hasil pemeriksaannya ketika screening awalnya dicek kok, dada berdebar kok, denyut jantungnya cuma 38. Akhirnya dicoba diperiksa. Nah hasil pemeriksaannya, gerdnya dia kasih resep, tapi dia hasil pemeriksaan untuk detak jantungnya katanya ada gangguan birama jantung. Dan dari dokter penyakit dalamnya, itu minta coba dikonsulkan ke spesies jantung. Nah awalnya sih seperti itu sih. Kalau gejala penyakitnya sih emang paling kerasa itu dia berdebar ya. Nah berdebar, ketika dia berdebar itu di dada itu rasanya agak ada ketekanan gitu. Ada ketekanan sehingga kadang kita itu kayak agak pusing gitu. Nah gejalannya seperti itu. Dan kecenderungannya emang saat kita mulai istirahat ya. Kalau lagi kerja, tiba-tiba kita istirahat duduk, nah dia mulai datang berdebar. Dan denyutnya itu jantung kita itu tidak beraturan. Nah kadang dia tinggi, kadang dia rendah. Itu yang dirasakan. Kalau olahraga malah enggak. Karena kan saya rutin kalau pagi itu jalan sama jogging sih. Emang enggak ada olahraga berat. Tapi ketika saya coba jogging kisaran 15 sampai 30 menit, enggak pernah muncul gejala seperti itu. Malah enak dia. Kalau memicunya sih lebih karena mungkin pada saat kalau kita lagi kerja, habis itu ketika kita perut rada kosong gitu ya. Nah mulai dia, mulai agak berdebar. Dan dulu saya kira ini kayak asam lambung gitu loh. Asam lambung ada refluxnya. Asam lambung naik ke atas. Enggak sadar. Dan ternyata setelah diperiksa lebih detail, ternyata ini aritmia. Nah dari awalnya ketika kita tahu ini ada gangguan birama jantung, saya tahunya istilah awalnya seperti itu. Saya coba konsultasi ke dokter spesies jantung di Pontianak ya. Nah ketika konsultasi, mulai di cek, EKG-nya di cek, di eho jantung dan tidak menemukan. Ini ada karena kalau gejala aritmia ini kan dia tidak setiap kali muncul. Nah pas pemeriksaan awalnya memang nggak muncul. Nah maka disarankan sama dokternya coba dihalter. Nah dihalter itu adalah pemeriksaan EKG 24 jam. Nah ketika dihalter itu baru ketemu. Dan hasilnya itu ada gangguan kurang lebih 11% dan itu udah di atas normal. Sehingga dokternya kasih resep ke saya, minum obat. Dan dia juga ada saranin mesti ada proses kalau untuk menghilangkan yang seperti ini harus ada proses ablasi. Nah waktu itu saya dengar dan coba searching, oh ternyata ada mesti operasi. Dan saya sama sekali waktu itu dengar aja udah takut kan. Jadi saya udah saya skip aja. Saya milihnya minum obat aja dulu. Dan akhirnya dikasih obat. Nah mulai saya mulai minum obat itu di pertengahan April itu. Oh iya, jadi setelah dikasih obat, pemeriksaan di dokter spesialis jantung di Pontianak. Akhirnya saya kebetulan lebaran, ada libur lebaran. Saya coba main, saya ada liburan ke Singapur. Dan saya coba konsul juga ke dokter spesialis di sana. Nah dari hasil konsultasinya sama. Kalau udah 11 persen itu sudah sangat tinggi. Dan ini bisa berbahaya. Karena itu bisa membuat jantung kita itu tiba-tiba bisa berhenti berdetak. Dan pompa darah kita ke otak bisa terhenti. Dan ini bisa jadi sangat berbahaya. Dia juga kasih alternatif minum obat. Dan ablasi. Nah dari situ saya masih ragu. Karena saya merasa aduh gak mau. Karena kan udah dengar aja kalau operasi itu kan kita udah agak rada takut ya. Nah setelah itu saya pulang lagi. Habis liburan pulang. Pulang ke Pontianak. Nah hari pertama pulang mungkin kan liburan lumayan banyak bergerak ya. Nah hari pertama kerja kok rasanya datang lagi. Debarannya kok makin kuat gitu kan. Debaran makin kuat. Nah saya memutuskan untuk ngecek ke dokter spesialis jantung yang lain lagi. Di Pontianak. Nah dari hasil konsultasi itu disarankan sama dokternya. Kalau yang kondisi seperti ini. Ini bisa sudden death. Dia bilang ini sangat berbahaya. Dan diminta untuk segera dikonsultasikan ke Jakarta. Ada spesialisnya untuk emang khusus untuk aritmia ini. Nah mendengar itu wah saya sudah mulai khawatir nih. Nah saya langsung dua hari kemudian ke Jakarta. Nah atas saran dokter yang itu dokter yang kedua spesial yang kedua itu di Pontianak saya disarankan untuk pemeriksaan kesini. Biar lebih detail pemeriksaannya. Nah barulah saya bisa sampai ke dokter Janssen kan di Eka Hospital ini. Nah sebelum ke dokter Janssen sebenarnya saya juga ada ke salah satu dokter di rumah sakit Jakarta juga yang khusus jantung ya. Saya juga ada ketemu dokter dan sama sih kurang lebih sama kalau untuk menghilangkan yang nama aritmia ini itu perlu adanya proses ambulasi dijelasin. Nah saya coba konsul lagi, cari lagi, kita searching ketemu lah dokter Ignatius Janssen di Eka Hospital. Dan ketika saya masuk, saya kasihkan semua data-data saya, hasil pemeriksaan saya, dicek kembali. Nah hasil pengecekannya minta di EKG ulang. Nah kebetulan pada saat EKG ulang ketemu ada aritmia ini dan aritmianya PVC katanya. Dia jelasin panjang lebar bahwa ada listrik jantung itu ada gangguan. Jadi ada getaran tambahan yang membuat jantung kita itu berdenyut dan berdebar. Nah yang berdebar ini yang membuat masalah sehingga bisa membuat darah kita tidak naik sampai ke tubuh. Nah dijelasin mengenai untuk proses penyembuhannya itu mesti dilakukan namanya ablasi katheter. Dan prosesnya tidak begitu berbahaya karena operasinya operasi kecil. Cuma ditusuk di bagian, terakhirnya sama kayak impus ya. Impus yang ditusuk di bagian paha, di bagian lipatan paha dan proses penyembuhannya juga tidak lama. Nah dari situ saya mulai merasa, oh saya berani untuk operasi ablasi ini. Nah pada saat kondisi saya sih sebenarnya pada dasarnya awalnya juga tidak ada masalah kalau dia tidak datang kan. Kalau tidak lagi berdebar, kondisi saya sama normalnya, tidak ada masalah. Nah pada saat masuk juga pada saat operasi juga saya juga menunggu untuk melakukan pengecekan. Dan ternyata kan jantungnya, jantungnya saya juga tidak berdebar waktu itu. Sehingga proses untuk operasinya juga menunggu waktu itu hampir satu jam ya waktu itu ya. Menunggu sampai dikasih ransang obat, baru ada debarannya. Ketemu titiknya di mana. Nah ketemu titiknya di mana, barulah dilakukan tindakan. Nah awalnya sih agak cemas ya, karena kan ya kita mikirnya proses operasi, ada bedahnya, ada sakitnya. Awalnya pasti kita cemas ya deg-degan ya. Cuman yang menguatkan kita tentunya kita ya kita serahkan sama yang di atas kan. Kita berserah aja, kita yakin aja bahwa kalau tidak di operasi nanti akibatnya bisa fatal. Karena resikonya cukup tinggi dan seringnya kejadian aritmia ini, kejadiannya itu kan sering munculnya itu di tengah malam. Nah khawatirnya ada apa-apa kan. Jadi itu yang membuat saya berani. Dan dari suggestionnya, dari dokter, dari penjelasannya Rory Hansen juga meyakinkan saya bahwa proses operasi ablasi katheter ini tidak semengerikan yang kita pikirkan. Jadi awalnya kan dipikirin, wah sakit, dibedah, proses penyembuhan lama, nanti aktivitas saya bisa terganggu enggak setelah proses operasi ini. Dan setelah dijelasin begitu detail, akhirnya saya berani untuk melakukan operasi ini. Kalau di proses operasinya, paling kalau sakit ada ya, sakit pada saat proses pembiusan, kan ada tusukan jarum, ada rasa lah, sedikit sakit. Dan pemasuk infusnya untuk katheternya dimasukin agak kerasa. Tapi tidak semengerikan yang kita bayangkan. Jadi pada saat prosesnya juga enggak lama. Nah punya saya kan kebetulan cuma satu titik ya. Jadi ketika satu titik itu tidak lama ya, setengah jam udah selesai sebenarnya. Proses menunggu di awalnya satu jam, proses pengerjaan ablasinya setengah jam, dan proses untuk pengecekan untuk akhirnya satu jam untuk menunggu apakah setelah di ablasi itu masih ada muncul debarannya. Dan itu keseluruhan prosesnya dua setengah sampai tiga jam aja. Nah setelah proses ablasi, yang saya rasakan emang awalnya kan karena ada tusukan ini kan perlu istirahat aja di bagian luka tusuknya. Dan tiga jam enggak boleh jalan. Nah setelah itu saya coba jalan, udah bisa. Dan emang kondisi jantungnya juga enggak ada debaran lagi. Ini kan udah masuk hari kedua ya. Selesai operasi dan sampai saat ini emang kondisinya udah membaik. Tidak ada debaran lagi. Dan hasil pemeriksaan EKG juga menunjukkan hasilnya yang baik. Tadi diperiksa sama dokter juga hasilnya udah baik. Tinggal pengulangan nanti kontrol lagi beberapa hari kemudian. Jadi pesan saya kepada yang mungkin merasakan gejala yang sama. Karena aritmia ini kan tergolong penyakit yang tidak sering muncul ya. Kadang gejalanya muncul itu mungkin kita tidak ngerasa setelah kita beraktifitas. Nah yang perlu diperhatikan adalah ketika kita punya debaran jantung yang baik itu lebih cepat maupun lebih lambat maupun tidak beraturan. Segera dicek ke dokter jantung untuk dipastikan apakah ini aritmia atau bukan. Nah setelah mengetahui bahwa emang benar aritmia. Proses penyembuhannya itu hanya ada satu yaitu dengan ablasi katheter. Proses operasi ini tidak semengerikan yang seperti kita bayangkan. Jadi kalau emang bisa memungkinkan lakukan saja proses ablasi katheter ini. Karena ini akan menghilangkan aritmia itu kurang lebih 90% di atas 90% akan sembuh. Jadi lebih baik mengambil tindakan ini daripada kita mengonsumsi obat. Kalau kita sudah punya aritmia mengonsumsi obat dalam jangka waktu panjang itu kan juga tidak baik ya. Maka proses operasi ablasi katheter ini menjadi pilihan yang baik untuk penderita aritmia. Karena ini bisa menyembuhkan kita secara total dan kita tidak perlu minum obat lagi. Kurang lebih seperti itu pesan saya. Nah kalau kesan saya, kalau kesannya sama rumah sakit dan dokter Janssen sendiri ya baik sekali. Ini dijelasinnya detail dan proses operasinya juga berjalan lancar. Jadi saya juga mengucapkan terima kasih kepada Eka Hospital dan terutama kepada dokter Janssen yang sudah melakukan operasi ablasi katheter kepada saya dan berjalan baik ini.